Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wamenhan Parlemen Jepang Iwamoto Suyu Hito beserta delegasi di Jakarta selasa 19 Juli ini Prabowo menegaskan, melalui modernisasi alutsista dan penguasaan lompatan teknologi militer terkini Indonesia bertekad menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista mandiri di masa depan Disampaikan di hadapan delegasi Jepang ada apa nih? Tanda-tanda kerjasamakah? Prabowo mengungkapkan, kebijakan jangka panjang ini membutuhkan tahapan implementasi yang harus terencana dengan baik Dan diharapkan pada kemandirian industri pertahanan nasional ke depan Karena mengurangi ketergantungan terhadap alutsista impor Ngomong-ngomong soal alutsista, ya Jepang salah satu yang terbaik di Asia Walaupun tahun 1945 hancur setelah Perang Dunia Kedua Jepang dengan cepat bangkit dan kini menguasai banyak teknologi kembali Kami menganggap Jepang sebagai salah satu panutan teknologi militer dunia Sehingga kami perlu belajar dari pengalaman Jepang Dan memutuskan untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan transfer teknologi alutsista Kami optimis kerjasama alih teknologi akan berjalan sesuai rencana Dan menghasilkan produk alutsista yang berkualitas Di masa mendatang ujar Menhan Prabowo Tuh kan benar kerjasama bareng Jepang deh Jadi selain Korea, di Asia Timur sekarang kita lagi ngepepet Jepang nih Mantap Dikutip dari alutsista Indonesia dalam pertemuan tersebut Menhan Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Wamenhan Jepang Mereka disebut telah berperan aktif dalam memperkokoh hubungan bilateral kedua negara Prabowo berharap ke depan akan ada inisiatif serta langkah-langkah baru berkelanjutan Untuk kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan Berbicara soal kerjasama, kebijakan Akis India akan mendapat dorongan ketika pesanan ekspor lain untuk rudal jelajah supersonic anti kapal permukaan Brahmos pada akhir tahun ini ditandatangani Financial Express Online surat kabar terkemuka India Ia menkonfirmasi bahwa pembicaraan dengan Indonesia sedang dalam tahap lanjutan untuk ekspor rudal jelajah tersebut Kesepakatan bisa saja ditandatangani lebih awal Namun karena masalah internal negara itu pada akhir tahun atau awal tahun depan kesepakatan diharapkan akan disegel Wah jadi selain Jepang kita juga lagi dekat sama India nih Brahmos Jika terlaksana Indonesia akan menjadi negara anggota ASEAN kedua setelah Filipina yang mengimpor rudal Brahmos dari India Sebelumnya Financial Express Online adalah yang pertama melaporkan pada 2018 lalu bahwa Indonesia termasuk di antara negara-negara lain di kawasan yang telah menyatakan minatnya pada rudal Brahmos Sebuah tim dari usaha patungan Brahmos Aerospace antara New Delhi dan Moskow telah mengunjungi galangan kapal Indonesia Untuk mempelajari kemungkinan pemasangan rudal Keren-keren Brahmos yang dikembangkan India dengan bantuan Rusia sekarang sedang coba membantu Indonesia Makin bebas aktif nih kita ada Jepang dan sekarang India Sebelumnya juga ada Korea Selatan nih soal pesawat KFX Belum lagi Perancis yang kerjasamanya banyak banget Sekian untuk episode bermanfaat tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton